Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asman tengah mengisap narkotika jenis sabu yang dibakar oleh rekannya. Pada saat itu, kedua pria juga terlihat tengah mengobrol sambil mengisap sabu. Tetapi dalam penahanan ini, Asman tidak disangkakan pasal undang-undang narkotika, tetapi kasus penipuan. Pores dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kepupaten Langka terkesan menutup mata dengan adanya video asman mengisap sabu. Sementara itu, seorang anggota DPRD Langkat juga pernah menyatakan di media sosial media online bahwa video asman tengah isap sabu-sabu sudah lama direkam. Terpisah, Badan Kehormatan Dewan atau BKD DPRD Langkat Aidir Syahputra mengatakan belum memberikan tindakan tegas karena belum ada laporan tertulis, baik itu dari masyarakat dan lain-lainnya. Sementara itu, dalam kasus penipuan ini, asman menawarkan sejumlah keuntungan kepada korban terkait pembangunan rumah. Ada sejumlah rumah yang telah dibangun oleh asman dengan memanfaatkan modal dari korban. Pada kesempatan sebelumnya, asman akan membagi keuntungan bila mana rumah yang dibangun tersebut telah laku terjual. Akan tetapi, asman ingkar janji membagi hasil lantaran rumah telah siap dibangun dan laku terjualan. Politikus partai Gerindra ini juga enggan membagi keuntungan kepada para pemodal. Bahkan asman diduga membawa lari keuntungan dari penjualan rumah itu. Korban berinisial IM mengatakan dalam pembelian bahan bangunan, asman menggunakan cek pembayaran kosong untuk membayar. Setelah dicek ke bank, ternyata cek tersebut kosong alias tidak ada uang. Atas kejadian ini, ia mengalami kerugian hingga ratusan juta. Bahkan hanya IM, maksud kami bukan hanya IM, banyak korban lain yang juga telah ditipu dan digelapkan uangnya oleh asman. Akibat perbuatannya, asman disangkakan melanggar pasal 8 ayat 3b, 138 ayat 1, dan 139 kuhat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!